Intro Ingin bersihkan sitan kurap Arief Puywono ciptakan jurang dengan pemerintah Hadeh Seperti sudah banyak diduga Gaya partai yang secara alami terbentuk sebagai oposisi Tetap saja bergaya seperti itu Meskipun mulai menunjukkan keinginannya merapat kepada pemerintah Hal demikian ditunjukkan oleh sikap Arief Puywono Yang belum-belum mendapatkan kepastian Justru menyerang pemerintah dengan jumawannya Menganalogikan pendukung pemerintah sebagai sitan kurapnya Setelah tidak langsung Arief sedang menjauhkan diri dari semangat berkoalisi Bahkan boleh jadi blundernya kali ini merupakan kecerobohan terbesarnya Jika belum bergabung saja telah membuat pemicu pertentangan Apa artinya peluang berkoalisi itu dibangun? Apakah dia merasa akan mendominasi pemerintahan Jokowi kelak? Tampaknya pemerintah harus berpikir ekstra Sebelum terlanjur ke cemblung jebakan partai koalisi rasa oposisi Lebih-lebih ketika disebutnya bahwa meskipun Gerindra masuk koalisi pemerintah Belum tentu menyetujui sama program pemerintah Jika dicermati ini artinya Gerindra hanya akan menjadi duri di dalam daging Demikianlah perilaku koalisi yang membuat pemerintahan SBI dahulu seremba gamang Karena saat itu PKS dipaksa bergabung Sementara pakemnya sebagai oposisi terus terbawa hingga terlalu jauh merongrong pemerintah Jangan-jangan ketika kelak Gerindra sudah terlanjur masuk ke pemerintahan Mereka akan leluasa menggaguh kebijakan pemerintah Dan ketika pemerintah memerlukan persetujuan dari parlemen Bukan tidak mungkin Gerindra akan berdiri di depan sebagai penghadangnya Atas nama keperpihakannya kepada rakyat Gerindra sudah mendikerasikan diri meskipun berada di dalam pemerintahan Tidak secara otomatis menyetujui semua kebijakan pemerintah Artinya Gerindra siap menjegal kebijakan yang tidak sejalan dengan program partainya Sangat bertolak belakang dengan keinginan pemerintah untuk mengajak sebanyak mungkin partai politik bergabung Justru karena potensi pertentangan terhadap kebijakan pro rakyat yang masih muncul di parlemen Maka pemerintah menjajaki pendekatan kepada lawannya dalam kontentasi Pilpres ini Ibarat air dengan minyak tampaknya terlalu curam perbedaan visi antara pemerintah Jokowi dengan Gerindra Minimal hal ini tergambar dari si Kawagatumnya Walaupun misalnya Gerindra tetap berminat merapat Tampaknya mereka harus menitalisir kontroversi yang sering muncul Dari elit-elit seperti Arief Puywono dan kawan-kawannya Jika dipaksakan berkoalisi Gerindra dengan pemerintah barangkali tidak ditakdirkan untuk menjadi semacam larutan yang solid Apalagi jika fakta dilihat Bahwa pertentangan internal mereka sendiri sering kita saksikan Karena kurang sulitnya kekombakan internal Gerindra Berpotensi mempengaruhi sikapnya kepada pemerintah Sebagaimana analisis Direktur Lintas Madani Rai Rangkuti Menyongsong kompetisi politik lima tahun ke depan Sosok Prabowo Subianto akan sulit bersaing dengan sosok lainnya Dan salah satu penyebabnya adalah Gayanya mengelola politik yang cenderung sulit diterima oleh calon pemilih Barangkali yang dimaksud Roy adalah kepemimpinan Prabowo Yang terlihat kurang cair Lebih sebagai gaya militaristik Sehingga para pembantunya sulit berimprovisasi Demikian juga ketika nanti akan menjadi partai pendukung pemerintah Nisaya akan banyak friksi yang dipicu oleh gaya alami mereka Kata kunci yang akan terus mengganggu partai koalisi pemerintah lainnya Gerindra tidak secara otomatis menyetujui semua program Jokowi Pernyataan Arief ini seperti mengirimi isarat Bahwa Gerindra ingin menyisipkan misi sendiri Untuk dijalankan Sebagaimana kompensasi kesediaannya berkoalisi Energi untuk menjinakkan gangguan di parlemen Selama ini cukup menguras upaya pemerintah Sepertinya pemerintah tidak mengurangi kendala yang sama Seperti terjadi di masa lalu Namun tambaknya potensi gangguan itu relatif akan tetap terjadi Meskipun Gerindra telah menjadi mitra Asumsi bahwa setiap parti yang menjadi mitra pemerintah Akan seiring dengan kebijakan yang digagas oleh pemerintah Tidak sepenuhnya akan berlaku bagi Gerindra Fakta bahwa dalam beberapa adu gagasan Gerindra cenderung membenturkan visinya yang tidak sejalan dengan pemerintah Lebih-lebih jika kita simak beberapa pengamat Menggambarkan Kualisi yang terlalu gemuk justru bisa menimbulkan masalah baru Salah satu potensi masalah itu Misalnya adalah dalam pembagian kursi kekuasaan Dengan bertambahnya partik kualisi secara otomatis Disproporsi pembagian kursi menteri ataupun lembaga-lembaga lain Akan terbagi dengan faktor pembagi yang lebih banyak Barangkali hal ini bisa menjadi penyebab tingginya resistensi dari partik kualisi lain Terhadap masuknya Gerindra Bisa saja ya partik mitra pemerintah yang telah lebih dahulu bergabung Tidak secara terbuka menentang Namun jika mereka berhitung soal proporsi kekuasaan Terlalu naif jika mereka tidak mempersoalkannya Paling tidak ada kekecewaan di antara mereka Bahwa partik yang selama ini menggebu-gebu melakukan pelawanan di ajang Pilpres Justru mendapatkan porsi yang relatif sama Dengan partik yang sejak awal berjuang bersamanya Demikian diterus oleh Ruskandi Angga Viria Terima kasih 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 Jujur dan meragam Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti bektimu untuk negara Indonesia timur bersara Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan bergerak Rakyat mendukungmu Bekerja nyata dan membangun Tanpa kenal lelah Tetap Jokowi dua periode Ayah Jokowi Indonesia jaya Indonesia jaya Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Berkerja nyata dan membangun Tanpa kenal lelah Tentang Jokowi Tentang Jokowi Tentang Jokowi Tentang Jokowi Yang selalu diperhatikan Jokowi Rakyat mendukungmu Tentang Jokowi 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 Terima kasih.